Kembali di seputar Indonesia siang, pemirsa mensejahterakan seluruh masyarakat merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Pemerintah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial melalui program Keluarga Harapan. Perlu implementasi keadilan sosial dalam membangun di Indonesia. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkannya, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dan berharap dukungan serta sinergi dari semua elemen masyarakat. Pemerintah tentunya berupaya dengan berbagai kebijakan, baik kebijakan yang sifatnya memperkuat UMKM maupun kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi pemiskinan. Tapi tentunya kalau ada sumbangan pemikiran maupun inovasi kebijakan yang dihasilkan oleh pihak-pihak luar pemerintah, tentunya kita akan menyambut dengan baik. Pemerintah hingga saat ini sudah menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Salah satunya melalui program Keluarga Harapan. Sebetulnya kita harapkan PKN ini jadi backbone di dalam penelan kemiskinan. Yang bisa menyenergikan program-program bukan hanya bantuan sosial atau perlindungan sosial, tetapi juga jaminan sosial. Terintegrasi dengan KIS, sesengahnya. Kemudian terintegrasi dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Menyejahterakan seluruh masyarakat merupakan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Cermen MNC Grup Haritanu Sudibyo menekankan, perlunya mengimplementasi keadilan sosial dalam membangun di Indonesia. Ya intinya kalau ingin membangun Indonesia dengan basis berkeadilan sosial, intinya negara itu harus bisa hadir. Ya karena rejeki masyarakat itu kan lain-lain, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Jadi negara harus mampu hadir membantu masyarakatnya yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Pemikiran cerdas yang dimiliki HT tentang ekonomi kerakyatan merupakan cikal bakal bangsa Indonesia untuk bisa mandiri secara ekonomi sehingga terwujud Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Tim Liputan MNC Media Tim Liputan MNC Media Tim Liputan MNC Media